Ya, halo selamat malam kepada para Suko Chuan Troopers dan juga kepada para Logos Mania. Apa kabarnya? Mudah-mudahan luar biasa dan kembali lagi bersama saya, Bernadus Wijaya, di acara T-Talks atau Trader Talks, di mana kita akan memupas kehidupan seorang trader dan juga bagaimana strategi-strategi mereka untuk menghadapi skala market. Dan tentu saja pada malam hari ini kita akan membahas kaitannya mengenai Santa Cost Rally, yang mana biasa ini terjadi di penghujung bulan Desember, terutama satu minggu menjelang Natal hingga satu minggu setelah Natal. Tetapi, sekali lagi, kita melihat bahwa beberapa hari terakhir, terutama dua hari terakhir, dojos mengenai peranan cukup signifikan, yaitu di perdagangan Jumat lalu dan perdagangan Senin lalu, di mana kita melihat bahwa peranan dojos ini diganakan yang pertama adalah kaitannya mengenai virus Omikron, dan yang kedua adalah kaitannya mengenai kebijakan Defect, dan Joe Biden kaitannya mengenai anggaran. Dan lalu bagaimana kiranya kedepannya kaitannya mengenai IHSG dan juga Santa Cost Rally? Akankah tetap ada atau tidak? Dan hari ini saya akan langsung berbincang dengan founder dari AG Invest, yaitu Albert Gunawan. Sekali lagi, aku pengen nanya nih, suara aku kedengar nggak? Ada kok suaranya aman? Oke, thank you, no fine. Aku jadi panik nih habis membaca No Furia nih. Jadi aman ya suaranya ya, aman ya. Oke, jadi aku langsung panggil ke Albert Gunawan dari AG Invest untuk membahas kaitannya mengenai bagaimana Widow Tracing dan strategi seperti apa yang menarik untuk kita berbincangkan. Halo. Ya, halo, Pak Benad. Halo, Benad. Apa kabar? Baik. Wah, di mana nih? Ini lagi di rumah nih. Oke, oke. Cuma habis olahraga, makanya masih kucil pakaiannya pakaian olahraga, soalnya baru balik olahraga, langsung live bareng Albert nih. Mantep, Mas. Kelihatan fit nih, bener. Yes, harus dong. Nah, Albert. Sekarang aku pengen tahu nih pandangan Albert secara maklum ekonomi. Karena kita melihat bahwa Dujun dua hari terakhir mengalami peran cukup signifikan, diikuti Bursa Asia, dan IHSK sempat menyentuh area support trend lainnya di area 6530, walaupun belum sempat ke area 6480. Nah, ini kan areanya udah di benar-benar area support nih. Apakah kita melihat ini merupakan area menarik untuk pembelian, karena sebentar lagi ada Santa Coseli dan Januari Effect, Silahkan, Albert. Oke. Ya, jadi gini, kalau dari pandangan saya ya, melihat nanti pada saat Santa Coseli ini, atau window dressing ya, mungkin orang kenalnya sebagai window dressing, itu biasanya puncaknya itu di Januari, minggu ke-2, minggu ke-3. Jadi kalau orang-orang yang mungkin banyak khawatir ya, window dressing, ada nggak ya, ini bagaimana? Karena khususnya memang dua hari terakhir kan Amerika, bahkan global lah ya, di Eropa juga terjadi penurunan yang sangat signifikan. Nah, kita perlu ketahui dulu bahwa sekarang kan masih ada sisa beberapa hari lah ya, saya bilang mungkin tujuh harian untuk bursa ini sebelum mereka libur. Nah, apakah masih ada potensi untuk rally? Sebenarnya masih ada. Nah, cuma kita perlu pelajari lagi, bahwa kekhawatiran tentang Omicron itu ternyata tidak sesepele itu. Karena buktinya pada saat Eropa kemarin, ya ada yang bahas tentang mereka mau lockdown, pada saat Natalan, dan seterusnya, ini menunjukkan bahwa ternyata Omicron tidak seperti orang, bayangkan cuma flu biasa, oh gampang lah. Ternyata penyebaran yang cepat, banyak orang yang sakit, dan bahkan sudah ada berita ada orang yang kena Omicron meninggal. Jadi kan banyak retail mungkin, ataupun ya rakyat-rakyat ini melihat, oh ini ternyata tidak bisa dianggap sepele, jadi sempat panik. Nah, cuma bagusnya adalah kita lihat indeks hari ini di Eropa. Eropa ini kan justru puncak-puncaknya mereka ya, kayak UK itu kan lagi all time high yang mereka punya COVID. Tetapi kita bisa melihat indeksnya justru ternyata sudah mulai tenang. Sudah hijau lagi, berarti kepanikan sudah mulai slow down nih. Dan hari ini juga kita lihat Jepang, indeksnya juga sudah mulai rally ya. Nah, berarti sekarang mungkin IHSG ini yang akan masih tertahan. Saya rasa di garis support ini ada potensi tertahan. Nah, bagaimana nih strateginya kalau ada yang mungkin mau entry, ada yang masih WNC lah ya. Mungkin bisa tunggu hari Jumat, hari Jumat baru mempertimbangkan untuk belanja. Karena kita masih ada minggu depan itu kan ada tiga hari bursa. Mungkin pada saat itulah beberapa saham ini bisa terjadi rally. Mungkin seperti itu pandangan saya ya. Nah, kalau misalkan karena COVID yang membuat ketidakpastian, nah teman-teman ini boleh bantau healthcare atau sektor kesehatan. Begitu. Wow, jadi kita bisa melihat ya dari analisis Ruh Albert bahwa indeks ini mulai mengalami kepanikan sesaat dikarenakan Omicron yang ternyata lebih parah atau lebih serius daripada perkiraan orang-orang yang dianggap, oh ini sepele, menyabarnya yang oke lah cepat, tapi nggak akan sakit atau nggak mematikan. Tapi nyatanya mengakibatkan London atau UK all-time high kasus Omicron-nya atau kasus COVID-19-nya dan juga banyak masuk rumah sakit. Bahkan kalau katanya ada yang meninggal. That's why ada kepanikan pasar yang mengibatkan beberapa hari beruntung. Indeks Eropa dan juga indeks Amerika Sikat mengalami perlunan yang berdampak juga kepada indeks Asia, salah satunya adalah Indonesia. Tapi kita melihat, udah mulai bottoming ya di Eropa, yang bahan udah mulai zona hijau, nanti kita bisa perhatikan, IHSG ada dua area support, yaitu 6530 dan 6480. Jadi teman-teman perhatikan area-area tersebut bisa manfaatkan untuk pembelian cicil. Dan menurut Bu Albert, nanti masih ada Santa Claus Rally dan juga Januari Efek, walaupun Omicron tidak bisa dipandang sebelah mata. Oke, Bu Albert. Kemudian kaitannya mengenai tapering dan juga kenangan suku bunga, yang mana berdasarkan meeting debate terakhir di tanggal 15 September kemarin, dinyatakan bahwa kenaikan suku bunga akan lebih cepat dari perkiraannya. Waktu itu juga sempat mehebatkan kepanikan pasar dan aktivitas set-off. Nah, kira-kira, what do you think about next year IHSG? Apakah karena adanya berita kaitannya mengenai kenaikan suku bunga ini, kenaikan IHSG di tahun 2022 nanti akan menjadi terbatas? Silahkan, Bro. Oke. Ya, jadi kalau pandangan saya 2022 ya, ini memang akan menjadi a very difficult year ya. tahun-tahun yang akan sangat sulit. Kenapa? Karena ya taper sudah dipercepat dan kenaikan suku bunga kan katanya bahkan direncanakan naiknya sampai 3 kali. Ya, mungkin awalnya cuma 2 kali. Ternyata inflasinya terlalu besar, mereka ingin naikin sebanyak 3 kali. Nah, kalau sudah namanya naikin suku bunga, itu kan pasti ada dampak lah ya terhadap stock market. Nah, US apalagi sekarang kan kalau kita tahu harga valuasi mereka kan cukup absurd lah ya. tingginya itu sudah ya sangat-sangat mahal. Jadi, kalau tiba-tiba ada goncangan ataupun ada fear yang trigger itu stock market koreksi, ya kemungkinan koreksinya bisa besar. Nah, bagaimana nih dampaknya terhadap IHSG? Ini kita, saya bisa bilang sih seperti ini ya. Kalau biasanya, US naikin suku bunga, Indo kan suka ngikutin ya. Walaupun nggak selalu, tetapi kadang-kadang Amerika naikin suku bunga, kita juga ikutan naik suku bunga. Nah, kalau kita ikutan naik, pasti sedikit banyak akan kena dampaknya ke IHSG. Ya, akan tertekan sehingga membuat sentimen-sentimen di IHSG ini akan mungkin sedikit tersendak nih untuk di tahun 2022. Khususnya nanti mungkin di semester kedua ya. Nah, jadi memang kalau... Semester kedua ya, semester satu masih oke lah ya. Ya, kalau semester satu strategi saya sih seperti ini ya. Saya melihat kalau kan ada sentimen positif, yaitu Santa Claus Rally, tetapi sentimen negatifnya itu taper. Dan ini akan terjadi pada tahun 2022. 22 persamaan. Nah, saya pikirnya seperti ini. Kepentingan untuk para reksadana, MIE, major investasi, itu juga besar untuk menaikin portofolionya. Ya kan? Karena kalau nanti awal tahun dia punya performance jelek, itu gimana mau tarik nasabah? Seperti itu. Nah, ini makanya di Januari efek ini mereka tetap harus mencari cara buat semaksimal mungkin. Karena kepentingan bersama. Kan MIE kalau bagus, ya beberapa pegang saham yang sama. Ini akan kelihatan cukup bagus. Nah, jadi di Januari inilah mereka bisa membuat portofolio mereka bagus. Itu kesempatan buat kita justru melakukan profit taking di Januari. Nah, nanti baru kita sambil analisa lagi nih di bulan-bulan berikutnya seperti apa ya, SK. Begitu. Oke, jadi kaitannya mengenai hal tersebut ini malah memang mungkin berpotensi terkoneksi tapi mungkin di semester 2 ya. Memang secara historically dari bulan Mei, Sabuan, Oktober market jendung berkat sideways di bawah tapi untuk semester 1 manfaatkan Santa Cosrelli yang dilahirkan majorary effect. Ini bisa menjadi potensi teman-teman untuk mendulang profit di masa-masa ini. Jadi jangan stay away dari market tapi lihat ini menjadi suatu opportunity buat teman-teman sekalian dan jangan takut dengan namanya berbagai sentiment negatif yang muncul saat ini. Karena kita melihat histori 10 tahun terakhir bulan Desember selalu hijau. Itu yang berdasarkan statistik. Nah, kemudian Albert. Tadi Albert juga menyinggung saham-saham kaitannya mini healthcare yang akan mengalami kelihatan cukup signifikan dikarenakannya ada Omicron dan terus saja Omicron sudah masuk ke Indonesia walaupun orangnya sudah sembuh. Tapi ini mengibatkan harga saham-saham kaitannya mini healthcare berkelimpangan naik. seperti catanya adalah IRA dan juga AG. Kira-kira pandangannya melihat satu healthcare apa yang menarik? Dua ini menarik kalau menarik entry-nya di mana dan juga kalau yang belum gerak bisa perhatikan mana nih soalnya kalau IRA dan AG mungkin banyak orang wah itu kan AG sudah sampai 2.000 IRA sih sudah sempat beri 2.50 kira-kira gimana? Oke. Ya, kalau yang AG dulu ya kalau AG memang mungkin teman-teman yang baru mau entry risk rewardnya sudah tidak seimbang ya kan perjalanan mereka misalnya targetnya di 2.000 kalau misalnya beli sekarang tiba-tiba mereka kembali koreksi ke 1.500 1.400 itu kan risk rewardnya tidak sebanding nah ini lebih baik kita lihat ke IRA nah IRA ini kan sebenarnya sideways-nya juga sudah hampir setahun ya dikisaran harga di 2.000-an sekarang di harga 2.100 lebih nah ini membuat risk rewardnya menarik kenapa? karena saham ini tidak bergerak terlalu volatile sepanjang tahun tetapi sentimen terhadap IRA ini semakin build up saya bilang build up juga karena tahun depan itu adalah puncak-puncaknya sentimen untuk kesehatan kalau kita melihat di negara lain mereka bisa sampai Omicron meledak seperti itu apalagi Eropa nah tidak menutup kemungkinan di Indonesia juga berpotensi seperti itu nah kalau misalkan itu terjadi berarti kan market-market akan volatile lagi nah cuma kan gak semua sektor akan guncang nah salah satunya yaitu healthcare ini yang bisa digunakan untuk kita mendapatkan profit karena kenapa sentimen terhadap healthcare akan naik contohnya dari rumah sakit ataupun service kayak Prodia apalagi vaksinasi yaitu IRA IRA kan lebih sentimennya selain kesehatan mereka juga difokuskan untuk vaksinasi ini Jarum Suntik apalagi ada Project One Check yang mereka mau akuisisi dan semester pertama itu mereka paling lambat sudah masuk ke dalam laporan keuangan IRA nanti kalau mendadak masuk ke LK orang-orang pasti akan wah kaget nih kok performance-nya IRA bisa mendadak seperti ini itu bisa memberikan sentimen tambahan lagi buat IRA ini jadi kalau mau entry selama dia di dekat 2000 saya rasa itu cukup aman untuk entry ke IRA ini seperti itu selama ada ke 2000 IRA aman masih menunggu area berikut 250 belum berikut sering mendok jarum tapi akhirnya balik lagi di bodo 150 kemudian untuk healthcare selain IRA dan juga selain kaitannya mengenai AGI kira-kira apa yang menarik apakah rumah sakit atau laboratorium yang bisa kita perhatikan mungkin kita bisa tantau untuk rumah sakit rumah sakit itu kan ada beberapa emiten contoh kalau yang untuk upper class itu sepertinya silo atau kalau yang untuk lebih ramai kawasan maksudnya untuk lebih banyak orang ini seperti Mika Mika ini lalu ada Sain Omni Hospital dan juga ada Primi nah kalau saya lihat kita mau pilih sektor rumah sakit kita gak perlu pilih semuanya karena kalau satu naik biasanya saham itu satu sektor itu terjadi kenaikan jadi kita gak perlu beli sampai 4 rumah sakit emiten saham pilih salah satu saja nah sekarang kita lihat list rewardnya lagi yang paling aman teman-teman atau mau pilih yang paling high risk high reward ya kalau high risk high reward ya pilih yang volatile seperti Prim itu kan cukup high volatility nah tapi kalau yang aman itu pilih yang seperti Mika karena mereka selain ada buyback udah buyback sampai 3 kali sahamnya belum rally kemana-mana jadi saya lihat ya mereka kan masih ada kepentingan buyback sahamnya ditahan di bawah dulu supaya mereka bisa pungut sebanyak-banyaknya harga termurah baru nanti mereka selesai buyback tinggal mau naikin sahamnya kan terserah lah kapan mereka mau naikin jadi ini adalah kayak mereka pas akumulasi mereka untuk Mika jadi yang aman itu Mika kalau yang mau high risk high reward bisa cari seperti Prim atau sektor yang saham lainnya oke jadi Mika bisa menjadi pilihan untuk yang low risk kalau yang high risk high return bisa Prim tapi perhatikan pembatasan risiko karena volatil setinggi pembatasan risiko mutlak harus dilakukan sebagai seorang trader nah dan buat teman-teman sekalian jangan lupa yang belum membuka rekening sukoskuitas dan kebunan komunitas sukojuan troopers jangan lupa membuka rekening di e-form.sukoskuitas.com dan juga yang ingin belajar lagi mengenai strategi-strategi trading ala aginvest bisa follow aginvest dan juga jangan lupa event hari ini di screenshot di tag ke sukoskuitas dan add aginvest dan buat teman-teman yang beruntung akan mendapatkan 5 hadiah spesial dari Boris yaitu kaos dari Boris dan pack yang menarik banget yang bisa teman-teman untuk pakai nanti di hari-hari Natal ataupun tahun baru oke nah sebelum kita berangkat ke sektor-sektor lain tadi kita ada bahas maka ekonomi dan sektor favorit nah aginvest ini kan dasarnya kan bandarumologi ya waktu saya nonton waktu diajak Kapten Gemma bahwa bandarumologi merupakan ilmu yang digunakan oleh aginvest saat ini kode broker broker sudah mulai ditutup sejak tanggal 6 Desen adakah dampak signifikan dalam melakukan trading untuk tim aginvest atau bagaimana nih kira-kira untuk mengatasi kode broker yang ditutup selama jam trading silahkan Bro Albert oke baik jadi dengan ditutupnya kode broker ini sebenarnya tidak terlalu dampak untuk saham-saham swing ya karena swing kita juga tetap bisa melihat aftermarket sama sekali tidak ada penutupan ataupun ada informasi yang berkurang pada saat market ditutup nah tetapi bagaimana untuk scalping nah scalping ini saya bilang plus minus ya jadi dengan hilangnya kode broker ini mengubah cara para scalper melakukan scalping kenapa yang awalnya seperti ini mungkin ada trader yang dari advance sampai pemula dia bisa melihat oh saya mengikuti satu broker contoh broker MG atau broker siapa begitu kan nah ini mereka menjadi sebuah patokan untuk entry lihat sebuah broker mereka beli ikutin sekali satu broker itu exit semuanya exit nah sekarang karena ditutup mereka gak tahu nih kapan harus exit karena mereka gak tahu ikutin siapa dan mereka gak tahu yang membuat saham ini naik itu siapa jadi kan ibaratnya mereka trading kita semua ya trading ini dalam kegelapan kan jadi sekarang ini akan ada formula baru nih dalam melakukan trading nah kalau saya pribadi kan saya sempat coba ya melakukan scalping dan saya juga ada sharing di grup membership saya kan bagaimana sih cara scalping itu maksudnya saya mencoba juga scalping tanpa melihat live trade atau broker saman ini bisa gak ternyata pada saat saya coba itu ternyata masih bisa ya saya masih bisa ibaratnya mengeskap sebuah saham tanpa harus melihat broker summary nah itu tekniknya dengan gabungan beberapa cara yang mungkin teman-teman bisa lihat live trade-nya pertama untuk mencari screening dulu ya live trade kan artinya saham yang aktif lah ya kan kita masih bisa lihat nih kalau di sukor-sukuritas kan kita ada kolom live trade ya running trade ini sebenarnya sangat efektif dan itu bagus banget di sukor anda kita bisa lihat nih saham yang lagi dibeli apa itu untuk pertama nah yang setelah itu kita tahu saham yang aktif saya pelajari order booknya karena kita saya nggak bisa lihat broker summary saya lihat order booknya mereka kalau orang scalper yang sudah sering scalping akan memahami order book itu ada fake bid fake offer dan orang bisa hakka dan hakki itu bisa kita pelajari dan ini memang agak sulit kalau saya jelaskan sekarang karena itu butuh panjang ya penjelasan tapi dengan melihat order book itu kita ternyata masih bisa melakukan scalping dan justru sebenarnya dengan seperti ini banyak retail yang masih takut ambil posisi ternyata jadi mereka lihat nggak berani ambil single biasa saham yang lagi lebih mulus kenaikannya karena nggak banyak yang melakukan profit taking di pertengahan kira-kira seperti itu jadi intinya pertama kita harus lihat running trade lebih dahulu setelah kita lihat uninsured saham yang rame seperti apa kita lihat bid offer kita perhatikan mana fake bid dan kita perkirakan pergerakannya seperti apa baru nanti kita bisa lakukan pemberian atau penjualan dan itu saja buat teman-teman yang ingin melakukan intraday trading utama ala agi invest jangan lupa juga follow agi invest tanya adminnya mungkin disana juga bisa bergabung dengan barang agi invest ya bro abad betul bener oke dan buat teman-teman sekalian kita juga akan buka pertanyaan di Q&A di kolom bawah ini jadi buat teman-teman yang bertanya silahkan disitu karena tadi kita selalu membahas makroekonomi membahas sektor favorit dan saham-saham di set tersebut saya juga akan menanyakan sektor-sektor lainnya tapi kalau ada yang ketinggalan jangan lupa masukin di kolom Q&A bawah ini oke Albert kaitannya mengenai window dressing itu saja kita tidak akan terlepas dengan namanya sektor yang weighting yang paling besar di indeks IHSG yaitu sektor perbankan dimana kita melihat saat ini IHSG perbankannya dikisah area 20-30% weightingnya dari IHSG itu sendiri nah saham-saham perbankan ini sedang menguji area-area supportnya seperti jodoh BPNI BBTM dan juga beberapa saham besar lainnya apakah ini menjadi peluang yang menarik untuk kita simak dan saham-saham perbankan apa yang menarik untuk kita perhatikan jika memang sektor ini menarik hingga nanti minggu ke-30 Januari oke baik jadi sebenarnya untuk sektor bank saya sudah ada dua saham yang sudah memang saya suka ya artinya saya sudah membidik saham ini dan persiapan untuk window dressing yang pertama adalah BBTN ya definitely BBTN karena BBTN ini lagi terjadi akumulasi yang sangat besar dan sahamnya masih sideways jadi bagus dan targetnya dia juga cukup tinggi ya dan mungkin sentimen dia di tahun depan akan cukup bagus sehingga saya rasa untuk window dressing BBTN ini berpotensi pertama yang kedua itu mungkin dari antara top 4 banks saya pilih BBNI karena risk rewardnya BBNI ini yang menurut saya paling menarik sejauh ini ya nah kalau untuk sektor perbankan jadi pilihan saya itu BBTN dan BBNI nah teman-teman nggak harus pilih dua-duanya pilih salah satu juga menurut saya risk rewardnya kurang lebih sama antara BNI dan BBTN seperti itu oke yang menurut teman-teman melakukan diversifikasi ketika melakukan pembayaran saham jangan sampai semua masuk ke sektor perbankan tapi nanti kita akan bagi-bagi diversifikasi beberapa seks sektor yang mana pergerakannya sedang berbeda dan dari BBNI sendiri seksualitas menargetkan di harga 9 ribu karena kita melihat tahun 2021 ini recovery yang cukup menarik sekali apalagi 2020 kemarin ada kitchen sinking dari deteksi baru sehingga tentu saja ini menjadi peluang yang menarik untuk tahun 2022 apalagi tahun 2021 ini kreditnya masih ditahan di tahun 2022 pasti kreditnya akan semakin di jorin karena kita melihat kredit NPLnya semakin menurun dan juga BBTN juga ini menarik banget kita lihat properti penjualnya udah mulai bagus dan saja BBTN ini yang menarik dan harga suksualitas di harga 2290 nah tadi kita udah bahas bank yang konvensional saya sekarang akan belanja ke bank digital yang mana seperti kita ketahui bank apa namanya bank digital atau bank mini juga kita melihat bahwa akhir tahun ini harus melakukan penambahan modal sehingga tahun depan minimal modalnya 2 triliun di tahun 2022 dan di tahun 2023 minimal modalnya 3 triliun supaya mereka tidak apa namanya tidak diturunkan menjadi BPR bukan bank nasional kira-kira apakah bank digital atau bank mini masih cukup menarik mengingat pertumbuhannya udah cukup signifikan seperti BBTK udah minta area hampir 350 waktu itu kemudian BVK udah rallynya cukup panjang walaupun area yang cukup blackguard salah satunya adalah BBB kira-kira ada pandangan yang menarik gak dari bro bro Albert kaitannya mengenai sektor bank digital oke jadi untuk bank mini dulu deh ya kita coba bahas bank mini yang dimana mereka butuh tambahan modal saya rasa untuk strategi bank mini itu cukup sederhana kenapa karena begini bank mini itu sudah aktif bukan cuma tahun ini tapi tahun sebelumnya juga sempat euforia dimana rata-rata bank mini ini mendadak arah-araan lalu setelah itu ARB berminggu-minggu nah ini bagaimana sih cara kita trading di dalam bank mini sebenarnya tunggu pada saat mereka sudah mulai sideways ya rata-rata saya lihat bank mini itu pada saat mereka sideways tinggal pilih kan ada banyak opsi bank mini ini mau pilih salah satu itu gak masalah yang penting kita kan mau profitnya setebal mungkin nah carilah yang mulai sideways dulu dan sudah mulai flatline baru teman-teman mulai pungut sahamnya karena mungkin sampai tahun 2023 ini saham ini yang bank-bank mini ini akan aktif setahun mungkin sekali jadi ada kesempatan dan profitnya itu cukup besar kalau teman-teman perhatikan itu bank mini yang lagi flatline atau lagi sideways bisa mendadak itu dapat 50% ke atas profitnya jadi gak perlu masalah takut nunggu kalau menurut saya dibanding teman-teman lihat sahamnya rally arah sekali besoknya siap-siap mau HK ya kan nanti habis HK mendadak longsor takut bingung mau diapain ini saham karena bank mini kan mungkin orang takut yang berinvestasi jangka panjang gak tau sahamnya terlalu volatile jadi strategi bank mini saya rasa lebih sederhana dan teman-teman bisa lihat banyak masih bank mini yang bisa dipilih ya contoh ada BKSW ada Amar ada Dinar itu kan semua rata-rata bank mini itu tinggal pilih pada saat nanti sahamnya sudah tenang atau flatline nah bagaimana dengan bank digital nah ini bank digital sebenarnya banyak sekali cerita-cerita di masing-masing bank digital BBKP juga sudah mulai jor-joran BBYB sudah rally dari yang seribu lebih sampai sekarang udah dua ribu lebih nah lalu BNBA semenjak ada berita tentang ajaib langsung sahamnya juga mulai bergejolak lalu bank-bank digital lainnya juga mulai aktif nah teman-teman sekarang harus membedakan dulu bank digital ini untuk diinvestasi atau untuk di trading kalau untuk investasi pilih saham yang jelas masih belum bergerak artinya masih murah salah satu contoh kayak BBKP BBKP kan salah satu bank berpotensi mau berubah jadi digital tetapi sahamnya belum mulai rally itu risk rewardnya jauh lebih amat dan memang perusahaan BBKP ini kan berpenggara mental bagus apalagi kalau nanti sudah di take over sama Kukmin Bank ya itu akan beda sekali ceritanya tapi kalau teman-teman mau trading itu bisa pilih saham-saham yang aktif ya kalau misalkan BBYB teman-teman lihat sekarang kan sudah rally nanti kalau mendadak ada koreksi itu justru bisa ambil kesempatan buat masuk entry tapi kalau misalkan dia lagi rally teman-teman maksa untuk entry itu agak sedikit berbahaya karena risk rewardnya udah gak seimbang jadi pilihlah strategi teman-teman masing-masing mau berinvestasi atau mau trading nah yang perlu saya ingatkan adalah tahun depan itu ada kedatangan lagi kompetitor bank digital itu si BCA yang kita tahu kalau BCA sudah masuk si Blue ini menjadi IPO tahun depan ini akan menjadi kompetisi lagi ya kan dana-dana yang mungkin beli di saham-saham bank digital A bisa berubah jadi masuk ke dalam Blue ini potensinya jadi kita harus terus mengupdate dengan situasi market situasi bank digital itu sebenarnya kira-kira seperti itu jadi untuk saham-saham bank digital yang perlu diperhatikan adalah yang belum bergerak ya kalau untuk investasi waktu yang trading menurut pandangan Albert adalah saham-saham yang cukup rame diperdagangkan yang turnover-nya cukup tinggi cukup flotal itu bisa dimanfaatkan untuk aktivitas trading dan tadi selalu juga menyebutkan BBYB dan dari Soekor Sekuritas pun menargetkan BBYB di angka 4.340 karena kita melihat dari BBYB ini jumlah donor Indonesia paling banyak dibandingkan bank-bank yang lain dimana kita melihat atau aja masih sekitar 1 juta tapi BBYB sudah 12 kali yang dikisar area 12,6 juta sehingga BBYB menjadi satu bank digital dari andalan dari Soekor Sekuritas dan selanjutnya Bro sebelum kita ke Q&A saya akan bahas kaitannya sektor komunitas yang sempat boom dimana mengibatkan IHSG breakout area 6200 di akhir September hingga rally hingga pertengahan November tapi selanjutnya ada koreksi di saham-saham komunitas padahal harga komunitasnya masih meningkat cukup signifikan beberapa minggu terakhir terutama kaitannya menaik KOL sudah hampir 170 USD per tolnya dimana ada musim dingin dan musim dingin ini biasanya saham KOL ini bergelimpangan naik kira-kira pandangannya terhadap sektor komunitas dan juga terutama sektor KOL bagaimana nih pandangannya menurut Bro Albert selain KOL apakah ada sektor yang menarik atau selain apa yang menarik bagi kita berbincangkan atau perhatikan coba silahkan oke jadi kalau untuk KOL definitely masih boleh dipantau ya apalagi yang sudah pegang itu jangan terburu-buru panik lihat kalau saham KOL terkoreksi kenapa karena memang betul seperti yang Pak Benar bilang Desember itu kan puncak-puncaknya demand KOL ya winter itu semua orang butuh KOL dan negara-negara banyak yang butuh KOL nah kita ini kalau demand sudah naik kan ada search of pricing ya jadi harga KOL ini bisa saja mendadak rally saya belum yakin pasti tapi saya cukup optimis bahwa di Januari ini harganya berpotensi masih stay mahal nah kalau misalkan nah kalau misalkan sepanjang bulan Januari itu KOL harganya ditransaksikan di 170 aja itu profitnya sektor KOL udah luar biasa sekali ya bayangin 170 itu kita compare dengan dulu yang all-time high market cuma 130 itu kita udah jauh lebih mahal nah belum lagi kalau tiba-tiba terjadi anomali kalau harga KOL bisa kembali ke 185 apalagi tembus 200 itu akan terjadi euforia lagi nah seringkali saya lihat trader di Indonesia itu membeli saham KOL cuma melihat harga KOL harga KOL naik langsung di HK sahamnya harga KOL turun langsung di HK sahamnya nah ini namanya kan ya FOMO Traders ya artinya lihat sesuatu pengen cepat-cepat beli pengen cepat-cepat keluar nah jadi kalau teman-teman yang lebih tenang yang lebih swing ataupun yang memang strategic trader yang kita gak perlu terburu-buru keluar selama kita tahu story-nya di belakang dan kalau teman-teman mungkin yang ada teman kerja di perusahaan KOL pasti mereka akan bisa tanya lah ke mereka bahwa perusahaan-perusahaan KOL itu lagi cetak uang semua sekarang mereka ekspor itu luar biasa lagi masa kejayaannya ya dan ini akan berlanjut sampai nanti Januari nah kalau saya lihat kapan untuk jualan KOL itu nanti pada saat bulan Januari sih ya kita sambil analis lagi sahamnya apakah sudah rally sampai seberapa tinggi di Januari nanti mungkin kalau mereka ingin dorong sentimen untuk push lagi harganya saya rasa mereka itu akan pakai sentimen bagi dividen karena kalau sudah yang namanya dividen orang-orang kan suka kejar-kejar dividen ini apalagi trader baru makanya teman-teman jangan kena dividen trap ya banyak saham yang memberikan dividen mau tebar-tebar teman-teman mau ambil dividennya malah kecebak di sahamnya nggak keluar-keluar seperti itu ya setuju banget Pak Harper jadi kita bisa melihat bahwa biasanya memang saham-saham KOL ini puncak-puncaknya setelah Januari effect puncak dari Januari effect itu Minggu ketiga tahun lalu kita juga melihat Minggu ketiga Minggu keempat banyak saham yang lontok seperti saham-saham konstruksi saham-saham nikel timah dan juga penurunan dan ini biasanya merupakan akhir dari Januari effect dimana Januari effect itu puncaknya di Minggu ke-2 Minggu ke-3 setelah itu waspadai berdasarkan berdasarkan histori seperti itu sehingga teman-teman bisa perhatikan area pembelian dan area taking profit dan untuk saham andalan untuk sektor KOL apa nih Bro Albert sebelum kita ke pertanyaan dari para netizen oke baik ya sebelumnya mungkin saya sudah pernah bilang juga di Sukor ya ada dua saham di sektor KOL yang menarik hanya ada Adro dan ITMG itu pilihan Nah Adro ini kan netnya sudah gak karu-karuan karena memang mereka juga ada buyback dan sentimennya lagi heboh banget jadi kalau teman-teman baru mau beli Adro sekarang itu saya rasa agak bahaya nah berarti opsinya sisa ITMG ITMG kan sekarang kalau teman-teman yang teknikal bisa lihat berada di support jadi brief rewardnya cukup menarik dan teman-teman yang suka buy on support ini bisa perhatikan tapi kalau teman-teman yang mengerti tentang permainan si KOL ini ya bisa mulai lirik sektor KOL kenapa? karena sahamnya masih tertidur tetapi harganya sudah mulai naik yang ada perlahan naik dan banyak itu yang masih belum terfokus ke KOL karena mungkin khawatir dan masih fokusnya ke teknologi jadi sektor-sektor KOL ini masih terlupakan sampai nanti kalau sudah rally baru mereka berebut untuk kejar-kejaran harga sahamnya jadi teman-teman bisa mulai perhatikan sektor saham ITMG ini oke thank you all dan sekarang kita akan buka Q&A dan kita akan tanya berdasarkan yang like-nya paling banyak dari atas ke bawah jadi teman-teman yang pengen pertanyaan yang ditanyain sebanyak mungkin di like ya supaya kita akan pilih pertanyaan karena pertanyaan sudah cukup banyak banget gak mungkin semua ditanyakan atau dijawab oleh Bu Albert jadi saya akan langsung tanyakan satu persatu dari yang paling atas kepada Bu Albert yang pertama yang pertama saya ingin menanyakan kaitannya mengenai saham Brice yang ditanyakan oleh Razifahrul 13 bagaimana Brice beberapa hari ini down terus apakah nak Omicron karena kita melihat Brice ini juga merupakan satu bank syariah yang emin yang meningkat cukup signifikan daripada tahun lalu karena di Aceh terutama sudah banyak yang dimigrasi dari bank konfesional ke bank syariah nah karena permukaan itu semangat peningkatan ataukah Brice ini menarik untuk kita koleksi silahkan Bro Albert oke baik jadi bagi teman-teman yang kepingin beli saham Brice ini harus make sure mereka itu mau jangka panjang lebih dari 2 tahun sampai 3 tahun itu sudah minimal holding time nya ya kalau teman-teman kepingin cuan 2 bulan 3 bulan Brice is definitely not the stock ya bukan sahamnya untuk teman-teman trading karena mereka itu heavily on fundamental jadi sentimen terhadap trader di Brice ini tidak kuat kalau teman-teman mau beli dan cepat-cepat cuan di Brice menurut saya agak disayangkan mending pilih saham lainnya ya nah cuma apakah masih layak untuk dibeli misalkan teman-teman investor ya apalagi suka dengan kinerjanya dengan Brice atau dengan konsepnya Brice mereka bank syariah kan cukup besar ya nah ini masih bisa perhatikan sahamnya dan di keep sepanjang ya 2-3 tahun karena harga sekarang kan sudah koreksi cukup banyak jadi teman-teman bisa dollar cost averaging ya setiap bulan kalau koreksi ya teman-teman beli tetapi memang keep in mind bahwa saham ini perlu di hold untuk jangka yang panjang seperti itu Mas Fahdur untuk yang Brice ini oke jadi Brice ini bukan untuk yang 1-2 hari trading atau untuk interview trading tapi untuk jangka panjang karena kondaminan yang terus semakin solid ya apalagi banyak daerah-daerah yang mulai di convert ke arah syariah dan banyak orang yang semakin aware terhadap perbankan dan juga bisnis syariah sehingga mereka banyak yang mengarah ke sini dan juga buat teman-teman sekalian jangan lupa IG hari ini IG live-nya di story di take ke sekoskuitas di take ke Albert atau IG invest dan kemudian pakai hashtag Chwantruperstongertogether review event hari ini dan 5 orang akan mendapatkan hadiah menarik dari Boris The Broker oke selanjutnya kita akan bahas mengenai emiten lainnya yaitu emiten bank digital juga tapi ini bukan bank-bank yang mini tapi yang udah digital yang udah duluan nih yaitu Arto dan juga Agro yang mana dua ini merupakan leading dari bank digital sebelum bank-bank mini ini bangkit kira-kira bagaimana leadernya saat ini silahkan oke kalau Arto Arto ini mereka mungkin kalau mau pakai sentimen ya Arto itu bisa rally sampai Januari kenapa karena Arto kan berhubungan dengan Goto ya kalau Goto memang jadi IPO di tahun depan dan tidak ada delay berarti kan Arto ini bisa menggunakan sentimen tersebut untuk mengangkut harga sahamnya ya menggunakan momentum lah ya saya bilang jadi kalau teman-teman mau coba short trading di Arto untuk pegang satu bulan itu bisa coba pegang saham ini tapi ingat harga Arto itu sangat volatil tidak turunnya ya jadi harus pahami dengan batas cut lossnya itu mempet supaya tidak kejebak kalau mendadak dia koreksi dalam nah bagaimana dengan Agro ini berbeda dengan Arto kalau Arto itu kan yang rally-nya harganya cukup di atas sedangkan kalau Agro ini harganya sudah cukup sideways ya di 2000-an dan ini kalau teman-teman yang berdasarkan teknikal ini mungkin bisa melihat ada support di harga 2000 ya jadi teman-teman kalau yang barang teknikal mau buy on support bisa di Agro nah cuma teman-teman kalau lihat dari sisi akumulasi Agro ini sebenarnya cukup menarik ya dengan harga sekarang justru teman-teman perlu perhatikan Agro dengan sama ya karena Agro ini salah satu yang saya bilang tadi masih sideways dibanding dengan yang bank-bank digital lainnya dan Bank Agro ini kan punya pemerintah bank digital pemerintah jadi saya rasa tidak mungkin mereka mau kalah begitu saja dengan bank swasta punya bank digital sehingga nanti teman-teman untuk potensi Agro ini masih tetap ada so Agro definitely boleh diperhatikan oke dan buat teman-teman sekalian saya pribadi saya saham-saham digital terutama yang masih lebih kecil-kecil market gapnya saya lebih suka tradingnya daripada untuk investasi karena kedepannya kan masih belum solid nih fundamentalnya masih istilahnya masih menjual mimpi ya masa depannya seperti apa jadi saya sih masih trading jadi kalau misalnya batas stop loss saya stop loss kalau udah area resistant dan susah ditemukan saya take profit what do you think Albert apakah ini merupakan metode yang tepat dan belum cocok untuk diinvestasikan atau seperti apa kalau untuk bank digital saya sangat setuju dengan Pak Bernard ya kalau bank digital itu mereka lagi berlombak-lombak menjual mimpi kepada orang karena sebenarnya gini hype yang ada di dalam bank digital itu terlalu berlebihan karena bedanya bank digital dengan bank swasta itu sebenarnya tidak terlalu signifikan sama-sama simpan uang dan minyamin uang apa bedanya dengan sekarang bank swasta atau bank yang tidak digital seperti BCA BNI ini kan mereka juga buka rekening dan seterusnya hanya saja bank digital itu lebih efisien dalam beroperasi mereka itu bisa tanpa harus kecabang dan seterusnya nah jadi saya merasa kalau sampai bikin sebuah sampai BV-nya kayak 15 20 ada yang sampai 30 ini kan maksudnya kayak berlebihan sekali hype ini karena orang yang masih mungkin baru-baru ada trading saham gak ngerti lihat sahamnya naik jadi makin dibeli makin dibeli nah ini adalah sesuatu yang sebenarnya cukup resiko karena pada saat nanti market mulai menyadari kalau oh ternyata bank digital ya seperti itu harganya bisa menghadap balik arah dan kalau teman-teman gak ada kasih cut loss yang mepet ini nanti malah loss-nya ini bisa besar sekali di salam bank-bank digital jadi teman-teman tetap harus walaupun reward kita tinggi resiko kita juga sangat tinggi dengan harga sekarang ya jadi teman-teman memang dengan yang kata Pak Penat tadi harus batasi resiko di bank-bank digital dan tidak untuk investasi jangka panjang ya setuju banget jadi untuk pembatasan resiko itu penting banget untuk bank-bank digital jadi teman-teman perhatikan ya jangan cuma ikut FOMO-nya tapi gak punya trading plan sehingga teman-teman ini istilahnya malah jeblos di saham-saham bank digital jangan sampai segala lagi money management dan kedisiplinan itu penting oke sekarang kita akan lanjutkan pertanyaan selanjutnya kaitannya mengenai pegas bagaimana prospek saham pegas di Windress dan Januari karena kita melihat performa pegas itu menguat cukup signifikan terutama di portal 3 kemarin dan juga dibandingkan tahun sebelumnya performa pegas ini juga cukup luar biasa ya dan dia udah sempat balik ke kisah 1500-1650 tapi masih belum breakout lagi kira-kira bagaimana nih perkirangan untuk pergerakan pegas di akhir tahun dan Januari silahkan oke ya pegas ini sangat menarik ya saya akan malam ini sharing ke teman-teman semua supaya mendapatkan sebuah gambaran bagaimana cara market maker sebenarnya bermain di saham pegas ini jadi teman-teman bisa perhatikan saham pegas itu kan sudah sempat sideways satu bulan ya kan dan pegas itu sudah mau fase rally sebenarnya dia sempat ke 1006 tetapi karena ada bad news berita buruk retail itu mulai berguncang bikin sahamnya bergejolak nah tetapi news itu sudah dijadwalkan saya bisa bilang dijadwalkan tapi begini teman-teman ingatkan pada saat pegas waktu sudah mau rally lalu ada bad news mendadak kan sahamnya koreksi itu bisa teman-teman cek di berita berita tentang pegas keluar semua satu minggu bahas pegas laporan keuangan bagus semuanya ngomongin pegas pegas itu saham yang bagus mendadak kalau hal itu terjadi retail masuk ke dalam pegas ini jadi banyak sekali sahamnya belum sempat rally ini kanak-kanak guncangan bad news nah apa yang terjadi adalah pada saat itu banyak search of retail masuk ke dalam ke dalam saham ini nah sekarang kalau misalkan market maker mau naikin harga sahamnya ini kan berat ya kan karena retail udah keburu masuk mereka sekarang harus ngangkut retail ini semua yang kapanpun bisa profit making di tengah kan berasa berat sehingga mereka mulailah pakai salah satu cara yang trigger cut loss yaitu membuat saham ini mendadak longshore dengan sangat cepat dan teman-teman bisa lihat pegas itu koreksi dengan adanya akumulasi jadi sahamnya longshore apalagi hari ini mendadak minus 3% lebih sampai 4% tetapi setelah itu langsung neutral nah sekarang kalau ditanya apakah sudah selesai ini masa trigger cut lossnya saya pribadi tidak ada datanya karena saya tidak mendegang DPS tapi ini tergantung dengan mereka yang di dalam pegas ini melihat apakah retail sudah banyak cut loss kalau retail sudah banyak cut loss ini saham akan mulai bergerak uptrend karena untuk window dressing pegas ini salah satu saham yang berpotensi menikmati window dressing kira-kira seperti itu jadi kalau untuk pegas yes masih ada potensi yang sangat besar kenapa karena selain fundamental bagus akumulasinya saham ini sangat menarik untuk dipanggung oke jadi PKS ini merupakan saham yang fundamental yang terperanggung ya dan juga fundamental cukup bagus yang bisa diperhatikan secara akumulasi juga cukup baik kemudian support resolution area-nya bisa beli dimana kira-kira Bro Albert mungkin teman-teman pengen tahu juga oke kalau based on TA teknikal teman-teman kalau mau beli paling aman ya definitely safe itu di 1350 ke bawah itu sudah boleh beli mulai dari 1350 tapi kalau teman-teman apa kepingin sudah mulai beli karena misalkan belum ada sebarang sama sekali dan khawatir sahamnya udah mulai rally harga di 1400 ini ya teman-teman sudah bisa perhatikan cuma saya bilang ya kalau mau belanja ini tunggu market sudah mulai slow down dulu ya karena kita gak tahu nih Omicron dalam waktu 2-3 hari ini akan seperti apa indeks-indeks global kan juga dari merah mendadak 2 hari lalu hijaunya juga pekat jadi bisa saja dalam 2 hari lagi merah lagi kita gak tahu nih jadi kita gak boleh terlalu cepat-cepat ambil keputusan tunggu slow down dulu ya situasi dan nanti teman-teman ambil posisi ini semua hasil trading plan ya teman-teman harus jelas stop loss dimana dan area taking profit mana ini perlu diperhatikan teman-teman sekalian supaya teman-teman gak kepentok di kalah market hotel seperti ini jangan sampai bojos oke selanjutnya kita akan bahas ke penanyaan selanjutnya dan buat teman-teman yang mau nanya ketik dan kemudian minta teman-teman yang like supaya yang paling like yang paling banyak kita akan tanya selanjutnya selanjutnya dualipo yaitu MPPH dan MLPL dimana MLPL kita melihat bahwa UU E yaitu perusahaan afiliasinya di Singapura melakukan pembelian sahamnya MLPL dan juga MPPA ini juga merupakan satu perusahaan yang dikala COVID-19 salah satu yang cukup semarak sahamnya karena kita melihat bahwa e-cresor juga mulai malah peningkatan cukup signifikan walaupun dari titik tertinggi di area 1200 harus longsor sekitar 60-70% hingga kembali ke area 400-an kira-kira bagaimana dengan MPPH dan MLPL atau silakan oke ya saham ini menurut saya pergerakannya akan paling ekstrim menurut saya karena yang harganya mendadak bisa longsor ARB tanpa sebab berjilid-jilid seperti itu nah sekarang kalau teman-teman yang berpikir untuk berinvestasi di kedua saham ini menurut saya itu terlalu riski kalau saham yang volatile seperti ini not for investment tidak untuk jangka panjang tapi kalau teman-teman ingin trading mencoba menggunakan volatility MPPA dan MLPL pertama-tama saya rasa tidak perlu beli dua-duanya karena mereka ini sama maksudnya grupnya sama jadi teman-teman kalau mau pilih ya salah satu saja karena mereka juga berdua sentimen yang berputar di kedua saham ini sama-sama goto jadi kalau satu naik kemudian salah satu dua-duanya bisa berpotensi naik nah yang teman-teman tinggal pilih nih MLPL yang mereka itu lebih berinvestasi apa oriented dan ada dimasuki oleh tadi kan investor melewati nego itu satu triliun ya kemarin kalau teman-teman suka dengan cerita yang MLPL ini berarti boleh masuk ke MLPL kalau untuk MPPA ini lebih kayak kerjasama si Hypermart dengan goto ini nanti yang kalau goto sudah IPO dan mereka fokus dengan perkembangan kinerjanya si mereka si MPPA ini maka nanti pelan-pelan sahamnya akan dinaikin karena goto itu mempunyai saham di kedua MPPA dan MLPL jadi teman-teman tinggal pilih salah satu saja gitu oke teman-teman pilih salah satu antara kedua ini kalau teman-teman preferensinya mana kalau MLPL ini lebih ke perusahaan holding ya yang dilakukan untuk menginvestasikan ke perusahaan startup seperti Ruangguru dia juga holdingnya MPPA dan juga MLPL ini akan dilakukan pembelian saham lihat ke 500 nanti oleh OUE dan kemudian untuk MPPA betul tadi increase risk tergantung teman-teman lebih prefer yang mana kalau sel teknikal lebih menarik mana bro harganya MPPA kalau saya terakhir lihat itu belum sempat rally ya dan mereka juga sudah berarti membuat support baru kalau MLPL ini mereka kan ada ya sentiment buffer artinya kita tahu harga dimasuki oleh si investor asing ini di harga 400an berapa ya MLPL ini kemarin harga mereka masuk nah itu teman-teman bisa perhatikan di harga negonya itu menjadi buffer ataupun menjadi support untuk MLPL jadi kalau teman-teman sudah melihat itu bisa jadi patahkan sebagai support MPPA ataupun MLPL kira-kira seperti itu oke thank you Pak Alpar selanjutnya kita akan kembali ke bank digital atau bank mini yang tadi kita sudah tegaskan ya bahwa ini untuk trading sehingga teman-teman harus pembatasan risiko penting sekali dilakukan nah ini ada dua saham yang ditanyakan yaitu BBYB dan juga BABB seperti apa pandangan terhadap dua saham tersebut silahkan Pak Alpar oke kalau BBYB untuk potensi naik masih ada tetapi saya pribadi merasa BBYB ini ada kemungkinan akan koreksi terlebih dahulu karena kalau saham yang terus menerus rally saya rasa itu biasa tinggal tunggu waktu mereka akan terjadi koreksi yang cukup signifikan nah berarti kan risk reward kita kita harus perhatikan dengan baik jadi kalau mau masuk nih ke dalam BBYB saya rasa tunggu ada pullback dulu baru teman-teman bisa masuk jadi teman-teman bisa mendapatkan risk reward yang jauh lebih menarik apalagi kalau tadi Pak Pernak bilang targetnya Surkore itu sampai 4.000 lebih ya itu berarti kan kalau ada terjadi pullback potensi reward teman-teman semakin besar lagi nah jadi jangan terjadi FOMO ya artinya targetnya jauh tapi lihat sahamnya kan juga sudah naik sangat signifikan nah mending cukup pada saat pullback nah pada saat pullback disitulah teman-teman ambil kesempatan buat masuk ke dalam BBYB bagi yang belum pegang nah sekarang kalau untuk BABP BABP ini saya rasa jangan di entry dulu ya karena belum ada terjadi akumulasi yang signifikan dan para broker-broker yang masuk ini sering masuk keluar ya setiap harinya tuh mereka masuk 2-3 hari keluar jadi belum ada terjadi sebuah movement yang mengangkut saham BABP naik dan kalau dalam waktu dekat ini berarti kemungkinan BABP akan sideways disitu-situ aja sehingga teman-teman masih bisa perhatikan saham bank digital yang lainnya yang jauh lebih punya prospek sementara ini seperti itu oke jadi untuk BBYB kalau naik pasti ada turunnya seperti saham ya kalau naik tuh pasti ada higher high higher low gak pasti gak mungkin naik terus seperti itu jadi teman-teman perlu perhatikan area pobeknya area pobeknya kemain di pisan 2-3-50 sampai 2-4-50 itu perhatiin tuh kira-kira area tersebut kira-kira sepul di bawah 2-3-50 atau enggak kalau cukup kuat di area dimensi itu teman-teman bisa perhatikan dan BABP memang masih downtrend kita nanti tunggu kaitannya mengenai BABP kira-kira seperti apa nantinya oke selanjutnya kita akan perhatikan saham-saham lainnya nah ini ada pertanyaan yang cukup menarik benar ini pertanyaan bukan tentang saham atau tentang saham yaitu sektor konstruksi yang tahun lalu rally di pengujung tahun hingga Januari walaupun akhirnya ARP-ARP tahun ini belum banyak bergerak karena kesedot sama light issue-nya was kita kira-kira bagaimana nih pandangan sektor konstruksi di tahun 2021 ini akan karya redressing sampai channel effect atau tidak karena ada sentiment kaitannya light issue jumbo 11 triliun yang mengibatkan banyak duit terkonsentasi kesana silahkan pandangan dari Bro Alba oke ya jadi kalau untuk sektor konstruksi di AJ Invest juga sudah lama tidak membasam ini karena kalau saya lihat window dressing mungkin tidak akan kena dampak ke konstruksi sejauh ini kenapa karena banyak sekali sektor bank-bank konvensional dan perusahaan-perusahaan seperti Batumara yang mendapatkan sentimen cukup besar nah dibanding konstruksi saya mungkin bisa bilang teman-teman mungkin fokusnya ke properti karena tahun 2022 ini berpotensi untuk masa-masa sektor properti ini yang mungkin teman-teman kalau sudah ikuti youtube saya sudah sempat dengarkan penjelasan kenapa properti itu akan menjadi pilihan sektor yang baik untuk tahun 2022 khususnya sektor properti belum sempat really cukup signifikan di tahun ini rata-rata sektor properti ini belum mendapatkan panggung yang secara signifikan sedangkan bank-bank digital sudah panggung semua sektor teknologi sudah panggung bahkan sampai sektor perkapalan juga ikut panggung nah seperti properti ini mereka belum sempat nah dan mungkin di tahun 2022 ini giliran mereka karena fundamentalnya juga bagi para yang fundamental analis ini mereka performansinya terus ada perbaikan ya jadi teman-teman layak untuk perhatikan properti seperti itu oke jadi selain kaitannya mengenai sektor konstruksi yang menurut abad kurang layak di koleksi untuk akhir tahun ini mending teman-teman koleksi yang perumahnya cukup baik tetapi harga sahamnya belum pulih signifikan salah satunya adalah saham properti seperti SMRA kita targetkan di harga 1200 seksualitas CTRA ditargetkan di kisah area 1300 dan PSJ di kisah 1400 jadi teman-teman bisa pilih sesuai dengan yang teman-teman suka yang penting teman-teman diversifikasi ke sektor yang lain juga jangan cuma yang like hurt tapi yang leading supaya teman-teman tidak ketinggalan oke selanjutnya pertanyaan terakhir dari audiens yaitu kaitannya mengenai mindsetnya seperti ini seberapa besar efek dari news seharian ke suatu emiten saham semisal kaitannya mengenai omikron ini akankah jangkanya jangka pendek atau jangka panjang atau kan ini bisa mempengaruhi trading plan kita silahkan bro Albert oke ini pertanyaan yang bagus ya karena banyak orang saya melihat trader-trader itu biasanya cuma kepingin beli saham mereka gak ngerti yang beli saham itu itu planningnya seperti apa tujuan mereka apa asal beli saham happy intinya saya coba mau dikasih tahu saham apa yang harus saya beli TP di harga berapa cut loss di harga berapa sampai disitu nah kalau kita bertanya tentang apa dampak efek harian ini sebenarnya akan lebih ke arah saham yang small cap ya ataupun saham-saham yang orang istilahnya gorengan kenapa kenapa ini sangat berdampak ya karena offer sama bid sama offer mereka di order book itu terlalu tipis artinya jika seseorang ya kan seseorang ini mempunyai dana yang besar contoh saya menggunakan dana saya punya uang sampai berapa puluh M saya bisa saja naikin harga sahamnya ini sendirian karena saham itu kecil order booknya tipis dengan uang cuma belasan M harga sahamnya bisa arah nah kalau begini kalau dengan uang sekecil itu bisa membuat sebuah saham sampai naik 35% atau 22% berarti kalau berita apa muncul ya kan dan orang itu selalu merelasikan harga dengan berita jadi contoh seperti ini kalau misalkan ada berita tapi harga sahamnya gak bergerak itu orang gak peduli tentang berita itu mau dia bagus banget mau itu jelek banget mereka gak peduli tapi kalau misalkan berita itu bagus bahkan cuma rumor tapi harga sahamnya mendadak naik 5% orang langsung tertarik padahal gak tau nih berita benar gak dibaca mungkin orang cuma baca judul oh ada saham ini kenapa-kenapa langsung mau dihaka sahamnya nah itulah sekarang saya melihat ya kekhawatiran saya terhadap trader yang zaman sekarang ini ya mungkin karena dulu di 2020 pas crash itu beli saham gampang banget cuannya beli beli asal beli ikut dengan siapapun cuan sekarang mereka lakukan itu ternyata tidak segampang itu untuk cuan karena saham itu bergerak dua arah ya bukan cuma naik tetapi bisa longsor juga dengan sangat cepat nah jadi kalau misalkan membaca berita ini saya sharing untuk siapa yang nanya daily educate ini ya pastikan ya ini mungkin teman-teman semua apalagi khususnya pemula jangan mengambil keputusan based on news itu paling berbahaya apalagi pemula karena berita itu semua saya gak bilang semua kebanyakan itu adalah kerjaannya market maker ya jadi teman-teman kalau mereka mau jualan saham mereka itu munculkan di berita kalau mereka mau akumulasi saham mereka gak akan muncul di berita teman-teman mau google apapun gak ada berita tentang perusahaan emittance itu tapi emittance itu pelan-pelan dibeli terus sama market maker jadi kalau teman-teman setiap hari cuma baca berita untuk wah berita buruk jual berita baik di HK itu jadi tempat makanannya si market maker semua jadi teman-teman harus lebih smart dalam melakukan trading kira-kira seperti itu dari saya wow jadi teman-teman jangan lupa cuma baca berita doang FOMO gampang FOMO kemudian buy and sell langsung dari berita tersebut tapi teman-teman harus telahkan analisa lebih dalam bagi cara fundamental terutama saham yang what to buy apakah sesuai dengan risk profile teman-teman atau sesuai dengan preference teman-teman atau enggak kemudian entry and exit jangan lupa secara teknikal plus kalau agi invest juga memperhatikan kaitannya mengenai broker summary yang tiap akhir harinya sekarang udah ada juga ya di aplikasi spot new generation by Joko Sekulitas so buat teman-teman jangan lupa buka rekanan di inform.joko sekulitas.com dan yang pengen belajar lebih lanjut bareng bro Albert nanti bisa DM ke agi invest official DM disitu dan tanya bro Albert kaitannya mengenai gimana kasih caturi saham bareng bro Albert disitu semua akan dipandu dan sekali lagi thank you bro Albert dan aku pengen tau nih closing statement kaitannya mengenai Santa Claus Rally dan January Effect terhadap bro Albert silahkan oke jadi teman-teman kalau yang ingin trading menggunakan momentum Santa Claus Rally ya pertama-tama kita harus perhatikan waktu kita kan tidak banyak beberapa hari lagi sudah menjelang penutupan tahun dan minggu depan ada 3 hari bursa nah kalau seumpamanya ini kita ngomong seumpamanya minggu ini ternyata saham bergejola atau sideways atau bahkan terjadi koreksi ya teman-teman nanti belanjanya bisa tunggu pada saat Jumat ya mulai belanja take position lalu di keep sampai nanti Januari minggu kita ambil analisa lagi minggu kedua atau minggu ketiga itu tergantung nanti pergerakan broker summary jadi teman-teman tidak perlu terlalu panik wah ini nanti window dressing bagaimana Santa Claus Rally bagaimana karena menurut saya walaupun marketnya jelek seperti saya pernah tunjukin beberapa tahun lalu sejelek-jelek market kepentingan manager investasi itu juga sangat besar jadi kalau mereka ini gak angkut sahamnya at the end of the year ya ataupun di Januari nanti nasabah baru mau masuk ke reksadana ini agak sulit kalau porto mereka semuanya jelek-jelek artinya siapa yang mau masuk return mereka minus segini minus segini wah nasabah gak ada yang mau beli jadi dibanding seperti itu kepentingan bersama mereka ya angkutlah sahamnya supaya porto mereka lebih baik terlihat lebih baik yang namanya itu window dressing jadi teman-teman ingat ya kalau yang mau menggunakan Santa Claus Rally saya lihat strateginya adalah bisa buy on Friday ini dan keep till next year itu dari saya oke jadi teman-teman perhatikan ya ketika market John seperti saat ini perhatikan area support 6530 dan 6480 di area-area dekat-dekat situ teman-teman bisa lakukan akumulasi saham-saham Indipay yang dimiliki oleh fund manager terutama reksadana-rasadana untuk aktivitas new tracing dan teman-teman sekali lagi bisa perhatikan juga nanti sampai Januari efek karena biasanya momen Santa Claus Rally ini akan diikuti Januari efek sampai yang kedua atau yang ketiga yang mana itu bisa menjadi area tinggi profit teman-teman sekalian dan buat teman-teman sekalian jangan takut untuk trading saham saat ini atau investasi saham saat ini tapi ini menjadi momen yang langka yang perlu kita perhatikan untuk melakukan akumulasi malahan that's why buat teman-teman yang belum punya rekening sekuritas bisa buka di e-form.sokosekuitas.com dan buat teman-teman yang ingin belajar lebih lanjut bisa hubungi juga doal bagi adinvest.official dan kami Soko Serta selalu mengadakan edukasi yang luar biasa buat teman-teman sekalian dan ini merupakan seri terakhir dari Santa Claus Rally dan kita akan mulai sesi selanjutnya nanti di Januari efek sehingga ini merupakan akhir dari Santa Claus Rally seris untuk IG Live dan Januari nanti akan mulai dengan Januari oke sekali lagi aku ingin mencapai terima kasih ke Bu Albert buat malam hari ini bro terima kasih banyak Pak Benat sudah invite happy holiday ya Pak Benat ya ya happy holiday merry Christmas and happy year ya bro merry Christmas for everyone enjoy enjoy cuman selalu buat teman-teman cuman do first and strong together bro stronger together yuk thank you bye bye